Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Tarafarul TV kali ini kita akan bahas mengenai cara terbaik kami untuk mengendalikan tangan manduren yang mati bukan mati tapi sudah pada kering itu dalamnya dan juga apa namanya kulit atau kambing juga mati karena ini acara pertama adalah kita gali dulu di sekitaran tanahnya di piringannya ya kita gali kita cari atau kita identifikasi lah kita cari penyebabnya apa nah ini kita coba membuka apa namanya coba kambiumnya dibuka dan masih terlihat di masih terlihat warna hijau tadinya ini ukuran tanamannya satu setengah meter ya jadi kita potong di bagian yang paling bawah ini agar apa namanya kita bisa mengetahui nah yang pertama kita taburkan dulu nih gan apa namanya furadan secukupnya jangan terlalu banyak kita taburkan supaya mengendalikan hama-hama tanah supaya apa tanah akarnya bisa bisa tumbuh baik ya tidak diserang sama hama tanah nah ini kan yang tadi awalnya saya potong nih saya potong kulitnya kambiumnya atau kambiumnya sudah coklat ya jadi tandanya sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi tetapi bagian bawahnya tadi masih terlihat warna hijau jadi kita coba dulu untuk kali ini ya dengan cara kita apakah menanti berhasil untuk videonya kali ini kita apa namanya kita upload dulu kita bahas dulu ya nah tadi yang furadan yang sudah ditutup yang sudah ditaburkan kemudian tutup tanah kemudian kita ini campurkan sama apa namanya antrakol antrakol fungisida fungisida itu sebenarnya cukupnya aja jangan terlalu banyak ya ini yang terlalu banyak nah kita ini kita tambahkan dengan pupuk organik cair yang ada yang yang kita punya ya nah tadi kan fungisida antrakol itu sudah disiram kemudian ditutup kemudian siram apa namanya sih disiram dengan pupuk gantu dan juga ditambahkan dengan vitamin vitaminnya vitamin B1 ya itu juga baik untuk merangsang pertumbuhan akar pertumbuhan akar antrakol ini akarannya jangan terlalu banyak secukupnya aja atau setengah sendok per lima liter air atau satu ember secukupnya gitu yang terlalu banyak nah tadi kita sudah sudah apa namanya sudah siramkan dengan pupuk hantu dan PLC hantu namanya ya dan juga ada vitamin vitamin B1 tengahnya nah ini kita siram lagi siram lagi supaya tanahnya agak basah dan kemudian kita akan boleh melakukan pengolesan itu dengan campuran antrakol agristal agristik dan vitaminnya sedikit kemudian kita oleskan nih dari dari ujung atas sampai ujung bawah ini secukupnya saja yang penting eh apa namanya bisa tercukupi nah tadi apa yang sisanya itu ditampulkan dengan air lalu kita disiramkan kembali supaya eh maksimal ya hasilnya tanahnya tidak terserang dengan jamur nah kemudian kita tutup kembali ya supaya bisa terjaga kembabannya supaya eh apa tidak tidak hilang tercuci ya mungkin begitu aja ya untuk videonya mudah-mudahan ini videonya bermanfaat dan jangan lupa like comment dan subscribe supaya mendapatkan notifikasi baru dan juga jangan lupa eh menonton video lainnya dan kita akan upload kembali video-video berikutnya yang terbaru terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati